Calon Psikolog Mempersembahkan 10 Perilaku Pasangan Yang Tidak Boleh Kamu Toleransi Dalam Sebuah Hubungan Percintaan Suatu hubungan, terutama hubungan percintaan, seharusnya menjadi sarana bagi dua insan untuk saling memenuhi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Tetapi sayangnya, hal itu tidak selalu terjadi. Kita bisa terjebak di dalam sebuah hubungan yang mana kita merasa tidak cocok dengan pasangan saat ini, atau mungkin kamu merasa bahwa doimu sekarang lebih sering menyebabkan sakit hati dibandingkan memberikan kebahagiaan. Jika kamu yang menonton video ini sekarang masih lajang atau single, perilaku-perilaku berikut ini akan memberikan wawasan tentang apa yang harus diperhatikan agar kamu bisa terhindarkan dari rasa sakit hati yang berkepanjangan. Dan kalau kamu yang menonton video ini sekarang sedang berada di dalam sebuah hubungan, memahami hal-hal berikut ini dapat membantu kamu untuk lebih menghargai pasanganmu atau mengidentifikasi apa yang salah, sehingga kamu bisa mengatasinya. Jadi, inilah 10 perilaku pasangan yang tidak boleh kamu toleransi dalam hubungan percintaan. Nomor satu, dia berbohong sepanjang waktu. Kepercayaan adalah fondasi yang paling mendasar dalam sebuah hubungan, dan kamu tidak bisa mendapatkan kepercayaan tanpa kejujuran. Tentu saja, terkadang orang-orang akan sedikit berbohong. Misalnya, mereka mungkin membuat alasan untuk lari dari kewajiban sosial atau sengaja menyimpangkan kebenaran untuk menjaga perasaan sesamanya. Ketika kamu berhasil mendapati bahwa pasanganmu telah berbohong, itu adalah tugasmu untuk menentukan apakah ketidakjujuran tersebut bisa ditoleransi atau tidak. Pembohong sering menghindari konsekuensi dari perbuatan mereka dan memakai topeng untuk menutupi jati diri mereka yang sebenarnya. Mungkin akan mengecewakan saat kamu mengetahui bahwa sifat pasanganmu tidak seperti yang kamu pikirkan dan karena alasan itulah, terkadang akan lebih baik jika kamu melangkah pergi untuk mencari pasangan yang menunjukkan jati dirinya yang asli, baik kekuatan maupun kelemahannya. Nomor dua, dia sering menghilang tanpa kabar atau ghosting. Jika ada seseorang yang menghilang tanpa kabar di saat-saat pertama kamu mengenalinya, itu memanglah hal yang menyakitkan. Tetapi, kalau kamu sedang berada di dalam hubungan yang berkomitmen dan pasanganmu melakukan demikian, maka itu tidak bisa ditoleransi. Komunikasi merupakan elemen yang paling penting dalam sebuah hubungan dan sangatlah tidak adil jika pasanganmu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Kalau misalnya partnermu membutuhkan waktu untuk menyendiri, seharusnya dia memberitahu dirimu. Tidak hanya kekanak-kanakan, ghosting dapat membingungkan dan melukai perasaan orang lain. Kamu tidak bisa menjalani hubungan yang sehat jika kamu selalu mentoleransi perilaku yang satu ini. Nomor tiga, dia memerasmu secara emosional. Contoh lain dari perilaku kekanak-kanakan dalam suatu hubungan adalah pemerasan emosional. Hal ini terjadi saat pasanganmu memanipulasimu untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan dengan menggunakan kelemahan dan rahasiamu untuk mengendalikanmu. Entah dia sengaja membuatmu merasa bersalah ketika tidak menuruti keinginannya atau mengancam untuk meninggalkanmu, perilaku manipulasi seperti ini tidak sehat dan tidak bisa ditoleransi. Idealnya, jika ada permasalahan di antara kamu dan pasanganmu, kalian seharusnya duduk dan membicarakannya bersama-sama. Mungkin akan ada sedikit perbedaan pendapat, tetapi kalian tetap harus saling terbuka dan berkompromi demi menyelamatkan hubungan kalian. Nomor empat, dia membuat kamu merasa tidak berharga. Perilaku yang satu ini sebenarnya adalah bentuk kekerasan mental dan biasanya sulit untuk diidentifikasi. Perbuatan ini biasanya dimulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan komentar yang merendahkan sampai dengan hal-hal besar seperti menghina fisik atau mempermalukanmu di depan banyak orang. Pasanganmu bisa dengan sengaja membuatmu percaya kalau kamu tidak pantas dicintai, dihargai dan diterima orang lain. Dengan menghancurkan kepercayaan dirimu, dia semakin bisa mengendalikanmu. Ketika menjalin hubungan dengan seseorang, kamu seharusnya tidak merasa minder, rendah diri, atau merasa tidak cukup. Justru sebaliknya, kamu dan pasanganmu harus saling mendukung satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ingatlah kalau kamu 100% pantas dicintai dan juga dihargai. Oleh karena itu, jika saat ini kamu tidak mendapatkan kedua hal tersebut dari pasanganmu, berarti hubungan kalian tidaklah sehat. Nomor 5. Dia melakukan kekerasan fisik kepadamu. Perkataan dan perbuatan adalah dua hal yang sangat berbeda. Pasanganmu dapat mengatakan kalau dia mencintaimu sepanjang hari, tetapi, kalau dia melakukan kekerasan fisik kepadamu, kata-kata tersebut tidak ada maknanya. Perlu diketahui bahwa segala bentuk kekerasan fisik adalah tindakan yang disengaja. Tidak ada apapun yang kamu perbuat atau katakan dapat membenarkan kekejaman tersebut. Jika kamu mengalami kekerasan fisik dari pasanganmu, maka kamu harus mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan partnermu tidak peduli sesedih atau sesulit apapun itu. Ingatlah juga untuk jangan takut berbicara dan meminta bantuan yang kamu butuhkan dari orang lain. Nomor 6. Dia selingkuh. Beberapa hubungan yang tidak konvensional membolehkan seseorang untuk memiliki banyak pasangan. Terkecuali kamu dan partnermu telah berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, kebanyakan hubungan percintaan bersifat monogami atau satu pasangan, dan ini artinya selingkuh tidak boleh dilakukan. Seseorang yang selingkuh mencoba meyakinkan dirimu kalau kamu terlalu sensitif atau bereaksi berlebihan. Dia bahkan menganggap bahwa itu adalah hal yang sepele dan memintamu untuk melupakan hal tersebut. Jika pasanganmu berselingkuh dan menunjukkan penyesalan yang tulus, maka terserah kamu untuk menentukan apakah dia pantas dimaafkan atau tidak. Akan tetapi, tipe pengkhianatan ini biasanya sangat sulit untuk dilupakan, karena hal itu akan selalu membekas di hatimu. Pada faktanya, selingkuh telah menjadi masalah bagi sebagian orang. Tidak peduli seberapa sempurna pasangannya saat ini, mereka tetap saja tidak bisa setia. Jadi, kamu harus bisa memutuskan untuk melangkah pergi saat pasanganmu sudah melewati ambang batas yang ditentukan. Ingatlah bahwa masih banyak ikan di laut, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Nomor tujuh, dia mencoba mengontrol segala sesuatu tentang dirimu. Berada dalam suatu hubungan tidak memberi seseorang hak untuk mengatur apa yang dilakukan pasangannya. Tentu saja, ketika kamu sedang berada di dalam sebuah hubungan yang berkomitmen, maka adalah hal yang wajar jika kalian memiliki pendapat dan preferensi tentang satu sama lain seperti cara berbicara, berpakaian, atau pola pikir. Akan tetapi, ketahuilah bahwa mencoba mengontrol segala sesuatu tentang seseorang adalah hal yang egois dan tidak sehat. Kamu harus bebas menjadi dirimu sendiri dan pasanganmu harus bisa menerimanya. Nomor delapan, dia tidak memercayaimu. Dalam sebuah hubungan, merasa sedikit cemburu adalah sesuatu yang sangat wajar dan juga sehat. Beberapa orang menganggap hal tersebut sebagai pertanda cinta. Tetapi, kalau pasanganmu tidak memercayai dan terus-menerus menuduh kamu selingkuh padahal tidak ada bukti atau alasan yang jelas, maka ada sesuatu yang salah. Ketidakmampuan untuk memercayai orang lain ini seringkali mencerminkan kepribadian seseorang. Perilaku ini muncul dari perasaan insecure atau luka mendalam dari hubungan sebelumnya. Jika pasanganmu melakukan demikian, cobalah bicara baik-baik dengannya untuk menjernihkan seluruh ketidakpastian. Tetapi, kalau kamu sudah melakukan hal tersebut dan dia masih saja terus menuduhmu, mungkin akan lebih baik jika kamu memberikan waktu agar pasanganmu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Faktanya, hubungan yang sehat tidak akan bisa tercapai sampai pasanganmu sepenuhnya memercayaimu. Nomor sembilan, dia memisahkanmu dari orang terdekat. Hal terburuk yang mungkin terjadi ketika kamu menjalin hubungan dengan pasangan yang suka mengontrol adalah saat dia memisahkanmu dari orang-orang terdekatmu seperti keluarga atau sahabat. Dia melakukan hal tersebut karena orang-orang terdekat di hidupmu adalah ancaman bagi dirinya untuk berkuasa penuh atas dirimu. Kamu akan secara perlahan dipisahkan dari orang-orang yang kamu sayangi, dan sebelum menyadarinya, kamu benar-benar terisolasi dari mereka. Dengan menjauhkanmu dari keluarga dan teman terdekat, pasanganmu yang suka mengontrol dapat memegang kendali penuh atas dirimu. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi. Nomor sepuluh, dia merasa terancam dengan kesuksesanmu. Dalam hubungan yang sehat, kamu dan pasanganmu pastinya ingin melihat kesuksesan satu sama lain, sehingga kalian saling mendorong untuk berusaha lebih keras dan bahkan merayakan keberhasilan bersama-sama. Ketika kamu memperoleh nilai bagus di sekolah, mendapatkan kenaikan gaji, atau mencapai sesuatu yang hebat, kamu harus bisa mengandalkan pasanganmu untuk turut berbahagia dan menyemangatimu. Sayangnya, dalam suatu hubungan, beberapa orang ingin lebih unggul dan merasa terancam oleh kesuksesan pasangannya. Mereka mencoba untuk merendahkan pencapaianmu dan tidak pernah memberikan dukungan saat kamu membutuhkannya. Bahkan, mereka akan mencoba untuk menghancurkan seluruh kerja keras yang selama ini kamu lakukan agar tidak mengungguli mereka. Penting diingat bahwa hubungan yang sehat bukanlah sebuah bentuk persaingan, melainkan, itu adalah wujud persahabatan di mana kamu dan pasanganmu bisa saling menyemangati di saat yang satu sedang membutuhkan dukungan. Pertanda-pertanda berikut adalah sebuah lampu merah dari hubungan yang tidak sehat dan kamu tidak harus selalu mentoleransi perilaku pasangan yang semestinya mencintaimu dengan sepenuh hati. Ingatlah bahwa kamu selalu memiliki hak untuk melangkah pergi dari sebuah hubungan yang membuatmu merasa tidak bahagia. Percayalah dengan instingmu, dan jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam situasi yang membuatmu tidak nyaman. Lebih baik menyendiri daripada menjalin hubungan yang tidak sehat dengan orang lain. Ketahuilah kalau satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri, jadi, pastikan bahwa pasangan yang kamu pilih memperlakukanmu sebagaimana kamu pantas diperlakukan. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Apakah pasangan atau mantanmu pernah menunjukkan perilaku-perilaku yang sudah disebutkan? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.